Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam scale-up saya Rizky Febrianto dari TDA Bandung mohon dolar setunya saya akan mempresentasikan The Jahit aplikasi pertama konveksi di Indonesia terima kasih Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Rizky Febrianto saya bergerak di bidang vision bisnisnya untuk satu tahun terakhir memang konsentrasinya si The Jahit ini saya akan bawa ke ranah teknologi yaitu apps BK Rasana kenapa saya apps dari data ini kita bisa lihat fakta Instagram dan pengguna internet di Indonesia kemudian internet di Indonesia rata-rata yang tadi 19 sampai 34 tahun ini 49,52 persen ini target saya dan fakta Instagramnya adalah yang ada di fashion ini lebih banyak dibanding yang lain maksudnya dalam 45 persen untuk yang usaha atau bisnisnya di Instagram dan data menurut badan ekonomi kreatif 2017 wilayah kita khususnya Jawa Barat untuk startup di bidang fashion itu sebesar 228 848 usaha itu di Jawa Barat saja dan untuk online shop online shopnya sebesar 70 persen dari total keseluruhan berarti fokus target kita adalah 160.194 usaha DJI hadir sebagai solusi untuk menanggap ini masalah produksi ini kenapa seperti ini karena saya di lapangan menemukan banyak sekali ketika saya terjun langsung terutama untuk bidang produksi banyak masalah di situ masalah produksi terutama yang pertama yaitu keterlambatan secara produksi itu memang udah menjadi lumrah ketika ada konfeksi pada umumnya keterlambatan produksi dari deadline Oke yang kedua tidak sesuai dalam segi bahan ataupun sesuai keinginan ekspektasi dari konsumen itu jadi 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 solusi tadi dengan berbasis aplikasi Android ini seperti ini nantinya kedepannya seperti ini tapi ini adalah pesaing saya kompetitor saya dan selamanya kompetitornya hanya ini dia adalah kustom-kustom ini pernah picing di Turki juga dia menang picing di Turki dan menjadikan ini sebuah aplikasi dan aplikasi ini setelah saya coba ini tidak bisa jadinya sedang bermasalah pada jaringan betul tapi ini tidak bisa masuk ternyata setelah dicek ini faktanya pada biasanya banyak sekali yang salah bahan baju jadi celana padahal sudah saya pisah sudah begitu proses sangat lama dan tidak ada konfirmasi kalau bahan kurang ini beberapa review 4 bulan jahitan belum selesai juga berarti ini ada masalah dan ada kendala sedisi custom ini berarti di jahit disini akan memberikan solusi itu dan menggrip semua pasar online shop yang ada di Instagram dan set setelah riset dan data itu lebih dari 100 online shop yang ada di Instagram gitu saya belum clear ini custom yang itu piece by piece atau custom by volume ini yang apa ada jahitnya seperti apa itu dulu oke eh di aplikasinya itu ada tiga fitur ada jahit bahan sama kemasan jadi si aplikasi ini menjadi one stop solution bagi ingin yang memulai startup di bidang fashion terutama gitu ya ataupun menjadi solusi produksi bagi bagi online shop yang sudah ada karena mereka rata-rata eh punya punya konfirmasi sendiri itu akan menjadi apa ya satu mungkin ada karyawan dan lain-lain ada kos lebih ya di situ atri di jahit adalah menjadi mitra jadi tidak 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 ada kewajiban untuk membayar uji kita ataupun apa banyak order by order aja bitubi gitu jadinya ini eh ada jahit ini hanya jahit format pun saja nanti ada hanya beli bahannya saja nanti ada hanya kemasannya saja boleh nggak apa-apa ataupun tiga-tiganya boleh jadi sistemnya nanti masuk order nanti masuk database nanti dipanggil dari desktop ke database nanti nanti outputnya keluar eh sebagai print nanti langsung ke tim produksi Nah itu untuk fokusnya tim produksi ini saya menyediakan atau sudah membuat SOP yaitu tentang deadline dan eh semua order yang masuk kalau database ini semua detail dari model lain bahan semuanya ada di sini dan ini nanti keluarnya untuk outputnya printer dan ada kepala produksinya disana yang siap membaca itu Oke sudah mungkin terlalu teknis ya bagi tidak pertanyaannya mungkin tadi menyambung dari Mas Andi apakah eh solusi yang ditawarkan ya ini memang untuk teknologinya aja atau nanti mengarah ke back-end produksinya dan untuk siapa karena ini terlalu banyak terlalu banyak fokusnya yang mesti dikerjakan Oke itu loh dari sisi teknologi itu PRnya masih banyak sekali Oke belum nanti dari sisi petensi apa sih vendornya kalau memang mau masuk ke sana itu problem lagi nanti jadi menurut saya ini mesti clear dari sisiman yang mau di di solve problemnya gitu loh Oke untuk solve problemnya adalah jadi begini Pak eh sedikit ini sebenarnya jadi mitra konveksi juga jadi saya bukan digital fisik tapi pur digital platform yaitu mengumpulkan mitra-mitra konveksi yang ada yang sudah ada sebetulnya sudah punya tapi saya akan kumpulkan lagi mitra-mitra konveksi yang lainnya yang bisa bisa mengerjakan orderan yang masuk gitu jadi concernnya tetap di digital platformnya bukan di produksinya produksinya tetap ada vendor yang mengerjakan gitu gitu Pak jadi concernnya tetap platform digitalnya jadi saya concern di sini appsnya gitu terus resiko tadi kan sudah ada komplain kompetitor ya kalaupun itu terjadi di sini siapa yang nanggung resiko itu oke untuk menanggung resiko kita ada tim-tim saya yang saya bekerja sama dengan semuanya studio Mas Yusuf Aduar Soh saya sudah berkonsolasi dengan beliau kita ada setiap empat orang yang bergerak di sana yang berada di bidang IT nya ada masih sendiri dan timnya yang dibawahnya ada empat orang juga di sana jadi tetanya lima orang yang satu ledernya Mas Yusuf dan saya di bagian tim yang produksinya gitu yang penggeraknya motornya gitu mesinnya ini order-order bukan bukan perorder by order satu enggak tapi satu perusahaan yang masuk itu kan bisa dikalikan dari beberapa order piece gitu jadi kita punya ah gitu finalnya di 16 perusahaan gitu mempunyai 16 perusahaan yang masuk untuk mitra konveksi saya sebenarnya saat ini ada di Kabupaten sore yang kabupaten Bandung sore yang disitu saya memperkerjakan kurang lebih ada empat penjahit dan produknya ini jadi kita tidak hanya untuk kerjakan penjahitnya di sini ada payetnya juga jadi yang bekerja di sana tidak hanya tukang jahitnya jadi kita membantu setidak petun ekonomi masyarakatnya eh dibantu dengan yang ayat ini ada ibu-ibu yang suka mayat di sana ketika ada orderan ini mereka seneng karena ada pekerjaan bagi mereka selain yang akan menjadi ibu-ibu rumah tangga gitu Mas Rizky itu profit satu kali transaksi berapa dari platform untuk dari platform mungkin untuk minimal order karena kita dibatasi dengan minimal order kalau misalkan dari satu misalkan saya sebenarnya fokusnya ke bisnis fashion muslim atau bisnis dress yang lainnya sama seperti itu karena untuk satu ini lumayan harganya untuk HPnya dari sini saja hampir dua setengah HPnya dari situ Nah untuk jadi satu untuk satu kali transaksi dengan minimal order 24 bis dikali 250 itu udah lumayan gitu jadi dikalikan dengan ada 100 perusahaan yang bisnis musim yang sama dengan minimal order segitu eh sekitar berdua 240-an kali ya 250-an 250 jutaan nantinya gitu kan ini fokusnya pada platform itu saya kira akan lebih menarik kalau Mas Rizky model bisnisnya jalan ke B2B tapi begitu sih itu oke kalau ke B2B dengan jumlah cuma sekedar 16 klien saya kira terlalu kecil untuk sebuah model lebih sebuah platform gitu ya tapi kalau itu dijadikan sebuah model bisnis ke B2C yang transaksinya mungkin bisa ratusan kali lipat dari itu ya saya kira menarik itu oke kalau seperti ini saya masih belum oke ini segmennya berarti B2B ya segmen besar utamanya B2B tapi bisa dibikin B2C juga sebenarnya sih nah yakin teman-teman dari B2B mau pakai fitur aplikasi seperti ini pernah dilakukan survei pasar nggak karena sepengalaman kami kebetulan banyak pengusaha fashion di sini kalau kita punya usaha di bidang konveksi apalagi punya brand sendiri ya itu kemauan kita untuk terjun langsung ke lapangan itu besar ya jadi kalau kita hanya mengandalkan apps saja itu kok asal kurang ini ya masih kurang yakin nah beda lainnya kalau kita B2C yang cuma pesen satu dua tiga baju kalau B2B kita bikinnya kan banyak nah pertanyaannya adalah apakah sudah pernah dilakukan survei pasar kepada para pemain online B2B bahwa ini adalah apps yang mereka butuhkan atau sebenarnya kita nggak perlu pakai apps bikin call center aja oke untuk si DJI ini sebenarnya kedepannya mungkin bisa juga menjadi B2C selain B2B karena kita akan melakukan tes pasar dulu sebelumnya meluncurkan dummy oke kami untuk di pasar untuk untuk tes dulu apakah ini bisa berjalan atau enggak nanti kalau misalnya memang di pertengahan ini tidak bisa kita akan lebih itu sih langsung langsung gitu sih karena ini bisa masih bisa di otak-atik gitu mesinnya di dalamnya itu sebenarnya gini untuk bisnis model seperti ini biaya yang pasti bakal dikeluarkan itu itu cukup besar ya dengan nominal seperti ini sepertinya masih kurang ya dan dari segi profit marginnya sendiri eh saya beranggapan itu masih apa namanya masih jauh saya mungkin gini eh saya tertarik dengan apa namanya dengan dengan tadi kan menjelaskan resourcenya juga yang disoreang ya nanti eh bisnis modelnya dirubah dan mungkin kit eh kebetulan saya juga punya perusahaan di IT ya bisa kolaborasi di sana boleh ya 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 baik-baik terima kasih dari para investor teman sekian secapkan terima kasih atas masuk-masukannya semuanya dan Ini akan menjadi pengen evaluasi kita terutama untuk final production dan lain sebagainya ke depannya baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh